Pelaksanaan anggaran DBHCHT Kabupaten selama tahun 2023 dibanfaatkan dalam berbagai kegiatan, salah satunya dalam hal sosialisasi pentegahan bantuan kepada petani tembakau hingga pekerja pabrik rokok. Selain itu, anggaran DBHCHT juga digunakan untuk peningkatan SDM dan layanan kesehatan. Dan yang bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT merupakan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang sebagian besar dibagi dihasilkan kepada provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksananya, setiap perangkat daerah yang terkait pengguna DBHCHT dapat mencermati dan memahami isi dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 215 garing PMK.07 garing 2021 dan nomor 3 garing PMK.07 garing 2023 yang berisi tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT. Sehingga melalui penerimaan tersebut dapat melahirkan ide-ide program atau kegiatan yang inovatif, bermanfaat, bermutu, dan terarah melalui program sebagaimana yang telah ditentukan. Sehingga pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Madiun dapat menjadi lebih baik, lebih tepat sasaran, dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat serta demi optimalisasi penerimaan dan pengelolaan DBHCHT dapat terwujud. Salah satu perangkat daerah pengampu anggaran DBHCHT di tahun 2023 yakni Satuan Polisi Pamongkeraja atau Satpol PP. Dalam hal ini, Satpol PP terus berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam gempur rokok ilegal. Dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT, tahun anggaran 2023, Satpol PP Kabupaten Madiun menegakkan peraturan Menteri Keuangan dalam penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT bersama stakeholder terkait. Sebagai lembaga pendekat hukum, Satpol PP Kabupaten Madiun memiliki dua program utama dalam rangka gempur rokok ilegal. Program pertama adalah sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang melibatkan penyampaian informasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Program kedua adalah pemberantasan barang kena cukai ilegal, melibatkan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal, operasi bersama dengan instansi terkait, dan penyediaan sarana pendukung. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai juga menjadi fokus utama Satpol PP Kabupaten Madiun sebagai langkah konkret dalam menciptakan kepatuhan. Satpol PP Kabupaten Madiun tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga merancang serangkaian agenda bermanfaat dengan dukungan anggaran DPHCAT. Beberapa kegiatan menarik yang telah atau akan dilaksanakan dalam berbagai event antara lain, Reading dan Senambareng Bupati Madiun. Kegiatan ini ialah sosialisasi gempur rokok ilegal yang dikemas dengan konser berkendara sepeda motor klasik, mengitari wilayah caruban bersama Bupati Madiun sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCAT, dan meningkatkan edukasi masyarakat terkait ketentuan cukai. Sosialisasi ini utamanya untuk mengetuk kesadaran bahwa Pemkap Madiun mendapatkan anggaran besar dari cukai rokok, mengedukasi agar anak-anak di bawah umur tidak merokok, dan mengedukasi bahwa rokok ilegal bisa merugikan semuanya. Selanjutnya adalah event maku bareng Bupati dan Wakil Bupati Madiun. Event ini diikuti belasan ribu warga kecamatan sawahan. Mereka antusias mengikuti acara yang dikemas dalam bentuk edukasi mengenai rokok ilegal. Selama sosialisasi berlangsung, warga juga diajak hidup sehat, serta menghindari peredaran rokok bercukai ilegal. Dan event selanjutnya ialah Seniman Madiun Yawiji. Gelaran ini memiliki arti seniman bersatu dengan menampilkan atraksi berbagai kesenian yang disuguhkan kepada masyarakat dari segala penjuru. Mulai dari kesenian jaranan, barongan, dongkrek, campur sari, hingga ketoprak. Terselonggarannya, gelaran Seniman Yawiji dapat respon positif dari masyarakat. Karena selain berguna sebagai hiburan masyarakat, juga bermanfaat sebagai sarana edukasi bagi pemerintah dalam pemberantasan cukai ilegal di wilayah Kabupaten Madiun, sektor pinggiran. Selama tahun 2023, Satpol PP bersama kantor Bia Cukai Madiun menggelar operasi rokok ilegal di berbagai penjuru bumi kampung pesilat, bahkan hingga di pelosok perbatasan. Alhasil di sejumlah toko, petugas masih menemukan beberapa pedagang menjual rokok ilegal atau tanpa pita cukai. Selain itu, petugas juga mendapati pedagang yang masih menjual tembakau yang sengaja dilinting kemudian dipasarkan tanpa izin. Penindakan ini sudah kita lakukan untuk tahun 2023. Ini yang sampai ke tingkat penindakan aja dua, yaitu di wilayah Kecamatan Kare maupun wilayah Kecamatan Kebun Sari. Dan untuk penindakan ini adalah kewenangan daripada kantor Bia Cukai Madiun. Jadi yang melakukan penindakan kantor Bia Cukai Madiun setelah kita melaksanakan pengumpulan bahan informasi maupun kegiatan operasi bersama-sama dengan kantor Bia Cukai. Temuan-temuan yang terjadi di lapangan, ini diantaranya adalah banyak ditemukan rokok polos dan itu berada pada posisi ada di pedagang. Pada pedagang-pedagang UMKM yang kami sebutkan tadi sebagai sasaran dari operasi bersama itu tadi. Dan ada yang dalam skala kecil, ini dilakukan pembinaan untuk tidak mengulangi daripada perbuatan yang mereka lakukan. Juga kita lakukan pada saat 2023 adalah pembentukan kader sadar Cukai. Ini termasuk kader kita untuk sebagai ujung tomba memberikan informasi kepada kita terkait adanya rokok ilegal. Terus kemudian juga terlibat juga di dalam kegiatan operasi bersama pemberantasan barang kena Cukai ilegal. Itu yang kita lakukan di tahun 2023. Sebagai mana amanat sebagai OPD di dalam rangka penegakan hukum dari dana DBHCAT tahun 2024 ini dan yang ke depan, ini tetap kita lakukan program-program karena sudah ada framenya mas program-program apa yang akan kita lakukan. Ini tiga tadi yang tetap akan kita lakukan secara umum. Program sosialisasi ketatuan peraturan perundang dan perundang Cukai, kemudian pengumpulan informasi, pengumpulan bahan informasi, dan yang ketiga adalah kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal. Ini akan terus kita lakukan dan muka-muka ini bisa menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Madiun dan secara umum akan menurunkan kerugian negara dari lolosnya rokok ilegal, sehingga negara tidak dirugikan, negara tetap untung, dan itu nanti pendapatan dari negara sudah akan dikembangkan kepada masyarakat. Semua kegiatan ini dilaksanakan dengan semangat positif dan kolaboratif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, instansi terkait, dan pelaku usaha rokok. Saat POPP Kabupaten Madiun terus mengukir prestasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas rokok ilegal. Di sisi lain, DBHCAT digunakan dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Seperti pada peningkatan layanan dan infrastruktur layanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun tingkat puskesmas. Kemudian seiringnya waktu, dibuat di Undang-Undang tahun 1995, atas masukan dari masyarakat, khususnya dari daerah, dianggap untuk ada fairness. Karena hasil tembakau ini, pabrik-pabriknya ini ada di daerah banyak. Tapi kok penghutannya hanya di pusat nih. Terus akhirnya, dengan ada perubahan Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007, di situ muncul pasal 66, adanya tadi DBHC, DB dana bagi hasil cukai hasil terbakau. DBHC-HT yang sebetulnya adalah berbentuk bahwa penghutanan cukai di tahun yang berjalan, tahun ini, insya Allah nanti di tahun depan, sebagian akan dikembalikan pada pemerintah daerah, kepada masyarakat. Yang kemudian pemanfaatannya itu sudah diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, itu untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian juga untuk penyeluh penegakan hukum, serta untuk industri hasil terbakau itu sendiri. Bahwa cukai itu adalah penghutan negara. Penghutan negara berupa keuangan. Dan ini sebenarnya salah satu bentuk penerimaan keuangan negara. Bentuk penerimaan keuangan negara digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk membangun negara ini. Salah satunya adalah menjahatkan masyarakat. Sehingga cukai produk hasil terbakau yang legal, mereka membayar cukai, berarti ini mendukung dari sisi penerimaan keuangan negara, teramankan, teroptimalkan penerimaan keuangan negara. Berarti negara punya kekuatan dalam membiayai segala kegiatannya. Sebaliknya, apabila ilegal yang ada, ilegal yang banyak, berarti penerimaan cukai juga berkurang, salah satu penerimaan juga berkurang. Kemampuan negara untuk mensenjahatakan dan membangun negara ini, juga berkurang. Padahal pembangunan dan kesejahteraan ini adalah juga untuk masyarakat. Sehingga kami sangat amat concern dan sangat mengajak masyarakat untuk juga peduli bahwa ini juga tentunya akan kembali lagi pada masyarakat. Sehingga semua pihak diharapkan juga bersama-sama mendukung upaya atau kebur rokok ilegal ini. Selama ini, baik itu dari sekretariat DBHCAT Kabupaten Madiun, maupun dari teman-teman di Satpol PP sebagai PIC-nya langsung, Alhamdulillah, makin ke sini, dua tahun terakhir ini, koordinasi kami merasa makin baik, sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi, maupun pembelasan sokongan ilegal juga makin, kami merasa makin efektif. Salah satu indikatornya adalah bahwa di wilayah kerja DBHCAT Madiun, khususnya di Kabupaten Madiun, peredaran rokok ilegal ini apabila dibandingkan lima tahun dulu, itu jauh sangat amat berkurang. Dan ini kami yakini juga merupakan dukungan dari pemerintah daerah, salah satunya khususnya dari teman-teman Satpol PP, dan juga kegiatan-kegiatan seperti ini yang sifatnya edukasi tadi pada masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi lebih mendukung apabila ada rokok yang ilegal, mereka tidak konsumsi, tidak perdagangkan. Sementara itu, dari sisi sosial, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCAT dimanfaatkan dengan baik oleh Pemkap Madiun, termasuk dalam penyaluran bantuan langsung tunai terhadap petani tembakau dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 787 orang, berikutnya pekerja pabrik sebanyak 519 orang, dan masyarakat miskin ekstrim sejumlah 594 orang. Setiap penerima bantuan akan mendapatkan 300 ribu di setiap bulan selama 5 bulan. Anggaran yang bersumber dari DBHCAT juga dimanfaatkan untuk pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja di pabrik rokok dengan bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian atau Disnaker Kabupaten Madiun. Materi pelatihan yang diberikan kepada pekerja pabrik rokok diantaranya pelatihan memasak dan komputer, tata rias rambut, menjahit busana, menjahit upper dan sole sepatu, serta assembling sepatu. Dengan harapan pasca pelatihan ini dilaksanakan, para karyawan pabrik rokok lebih produktif saat di luar jam kerja dan mampu memanfaatkan keterampilannya untuk menciptakan lapangan kerja dan menjadi bira usaha baru. Diketahui, proporsi penggunaan DBHCAT diperuntukkan bagi masing-masing bidang dimanfaatkan dengan ketentuan 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Tim Liputan, JTV, Madiun Terima kasih telah menonton!